hai 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 saya Danang di video kali ini kita ada Suzuki R3 GL tahun 2012 dan mobil ini manual mobil ini mengalami masalah di gearbox koplingnya tidak bisa dioperasikan sehingga tidak bisa masuk gigi di bawah dalam bus tapi apa masalahnya yuk kita cek mobil sudah kita parkir sekarang kita dongkrak lalu kita pasang jack stand untuk mengecek bagian bawah karena di gearbox kisi bawah ada remes oli hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di gearbox bagian bawah disambungan antara engine dan transmisi ada rembus brake fluid karena mobil ini menggunakan hidrolik untuk pengoperasian coupling dan nyeplos jadi harus turun transmisi untuk mengganti mungkin rilis bearing sekarang kita tap oli transmisi dengan menggunakan square 3 per 8 dan kita lepas roda selamat menikmati selamat menikmati setelah roda dilepas sekarang kita lepas as roda untuk di rebuild untuk melepas as roda terlebih dahulu kita lepas kaliper ada dua baut di barang sini kemudian dua baut yang mengikat knuckle dengan shock kemudian kita lepas kemudian kita lepas tirot dan ball join gunakan kemudian kita lepas kemudian kita lepas teman kemudian kita lepas selamat menikmati as roda yang sebelah kiri dan sebelah kanan sudah dilepas untuk CV join besok dibersihkan kemudian diisi dengan grace yang baru untuk join as kondisinya masih lumayan begitu tidak diganti kita bersihkan lalu di rebuild sekarang kita bukakan mesin untuk mulai melepas gearbox untuk melepas gearbox kita lepas dulu reservoir kekulan kemudian kita lepas baterai beserta bracketnya kemudian kita lepas sling persneleng kemudian kita lepas jalur hidrolik untuk penekanan kopling kemudian kita lepas starter motor starter dan baut yang mengikat gearbox ke engine selamat menikmati 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 selamat menikmati